Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makan lagi kita jangan bosan-bosan melihat saya makan kali ini aku ada pepes tahu, saya campur ayam dan telur dan tutorialnya nanti aku akan tulis di deskripsi jangan lupa guys berdoa Bismillahirrahmanirrahim makan petai guys kata orang-orang itu enak petai tapi aku makannya begitu saja guys takut, daun ini ya guys pepes tahu ini pepes tempe ini bukan tahu ya guys, sorry tempe tempe ini pepes tahu ini sama dengan pepes ayam tempe tempe itu saya haluskan dulu setelah saya haluskan itu ayam ayam juga di cincang atau di blender biar halus dagingnya terus habis itu tambahkan satu telur lalu bumbunya bumbu-bumbunya sama aja ke merah cangan merah sedikit secukupnya yang terlalu langsung bisa langsung dipanggang atau di awan ya biar ada yang juga suka pakai dikukus kalau dikukus itu lebih cepat ya guys ya dikukus itu lebih cepat dan pingat guys kalau bungkusnya pakai aluminium foil bumbunya itu apa bumbunya itu harus kasih minyak ya guys sebelum diaduk sama tahu sama eh tahu lagi tempenya harus di bumbunya tuh kasih minyak biar tidak lengket di aluminium foil gitu di daun juga biar enggak lengket di daun kasih minyak biar enggak lengket ya guys sorry WPSnya kurang pedas jadi kurang-kurangin sambal ini sambal beracan atau kerasnya sambal terasi guys sebenarnya saya juga nggak suka sangat pedas kalau sambal saya itu temen makan sambal saya makan sambal saya itu katanya nggak pedas tapi kalau saya sendiri makan sudah kepedas aku mau makan peti tapi tahu makannya yang kecil aja ya kalau ada di sini jadi makan kecil aja sebentar mau lagi langsung di mulut itu rasanya macas bener-bener kalau makan peti itu ya langsung cas itu saya campur ini guys makanya ya nggak kerasa peteknya belengger guys makan peti itu ya langsung belengger sorry gas nggak bisa saya habiskan ini petek aku simpan nanti kapan-kapan kalau of demo saya kasihin ke teman-kapan teman saya hai 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 oh ya guys soko bikin sambal sekalian banyak sambal kerasnya kayak gini jadi nggak tiap hari banget masak sambal karena teman-teman saya kecil jadi kalau masa sambal terasi tuh saya sekalian saya goreng sampai berminyat gitu saya masukkan ke kemudian saya masukkan kemudian oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh